Oras Jumpa lagi dengan kami Balige Akademi Di tepian Denutoba yang indah Dari Sabang sampai Merauke Dan yang dari luar negeri Malaysia Sabah Dan rekan-rekan Negara-negara tetangga Kalau bisa kita apa Mereka ini ya Kita permalukan terus Perbuatan yang brutal Barbar, biadab Dan sangat tragis Yang dilakukan oleh Seorang polisi Krishnamurti Yang sekarang sudah Irjenpol Kita akan desak terus Kapolri meskipun dumas Saya yang dua dumas Satu Maret 2024 31 Maret Yang kedua ya Dumas kedua Tidak ditanggapi Mungkin Para Kapolri Kapolri ini Berharap Akan terjadi Amnesia publik Sehingga Melupakan Ya Skenario Gurita Gurita rekayasa Dari Krishnamurti Mungkin dia ingin Melindungi teman Satu Akpolnya di Semarang Karena mereka berdua Satu Angkatan Katanya yang Saya baca di online Tidak Tau lah Mungkin iya Mungkin tidak Nah Inilah Pemirsa realitas Yang tetap Kita hadapi Ya Saya sudah Sudah Meng-email Sejumlah Lembaga negara Terakhir Kompolnas Sudah saya email Berikut dengan Link Google Drive Ke 37 Tapi Apalah Kemampuan kita Sebagai rakyat Ya Inilah yang bisa Kita perbuat Sampai Sejauh ini Ya Menunggu Para pengacara Untuk PK Ya Dan melaporkan Para ini Pelaku Prekayasa ini Sembari itu Supaya jangan Turun Apa ini Isu ini Menguap Terjadi amnesia publik Kita harus tetap Satu hari Satu Ya Minimum Sepanjang Saya masih Menemukan materi Maka Ya Saya akan Upload ya Kalau saya berhenti Berarti memang Bukan karena Saya tidak mau Tapi karena materi Tentang CCTV Sudah Habis Saya kulpas Ya Nah Pada video ini Kita akan Menjejak Jejaring Dari Gurita Rekayasanya Muhammad Siapa ini Krishnamurti Ya Beserta Anak buahnya Ini Muhammad Noah Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Yang sering Dipakai Di pengadilan Kita akan Menjejak Bahwa BAP Rekayasa Dan video CCTV Rekayasa Tersebut Juga digunakan Oleh dokter Forensik Selamat Purnomo Dalam Menganalisa Mendiagnosa Gejala-gejala Dari Video yang Sudah Sangat Buram Itu Jadi Terlepas Dia Apa ya Berkomplot Atau Tidak Selamat Purnomo Ini Biarlah Nanti Muam Apa Krisnamurti Yang Apa Dari mulutnya Berkomplot Atau Tidak Tetapi Bagi saya Terlepas Dari Itu Terlalu Percaya Melakukan Diagnosa Itu Diagnosa Apa Namanya Gejala-gejala Fisik Fisiologi Yang Dia Pelajar Itu Dari Video yang Sudah Sangat Buram Apakah Dia Tidak Punya Nalar Sedikit Pun Untuk Menganalisa Ini Kabur Informasinya Saya Tidak Bisa Tangkap Untuk Mendiagnosa Tapi Dia Justru Sangat Yakin Bahwa Itu Dari Gejala-gejala Yang Ditunjukkan Jessica Dengan Video yang Sudah Sangat Gabur Dibuat Gabur Oleh Kris Namur Dini Itu Dia Sangat Yakin Bahwa Gejala-gejala Itu Adalah Karena Sianida Bayangkanlah Yakin Sekali Dia Bahwa Itu Gejala Yang Ditunjukkan Oleh Jessica Adalah Hasil Diagnosanya Dia Yang Melihat CCTV Dari Sianida Sama Seperti Psikolog Antonia Rati Anjayani Siapa Kriminolog Juga Si Apa Roni Nitibaskara Dan Psikolog Ini Wirawan Sarlito Wirawan Sarwono Mereka Asal Percaya Dengan Kris Namurthy Terus Pengadilan Kita Kalau Ahli Ini Asal Percaya Tanpa Nalar Sama Sekali Bahkan Alipidana Yang Sudah Profesor UGM Bisa Dengan Sangat Percaya Dengan CCTV Tersebut Edward Iares Ini Habislah Lembaga Pengadilan Kita Hanya Butuh Seorang Krishnamurti Berikut Dengan Anak Buahnya Muhammad No Lazer Bisa Mereka Memanipulasi Dengan Jejaring Dia Dengan Gurita Rekayasa Dia Karena Dia Powerful Saat Itu Punya Kekuasaan Sebagai Direktur Skrimung Polda Metro Jaya Sangat Cukup Masuk Akal Kalau Mereka Percaya Para Ahli Tetapi Mereka Mereka Punya Hak Untuk Menolak Harusnya Kalau Mereka Tidak Mampu Menganalisa Yang kabur Kabur Mereka Bukan Anak Anak Yang Harus Dituntun Harus Dibimping Percaya Sama Sekali Nalar Mereka Sebagai Orang Dewasa Apalagi Ahli Apapun Pasti Punya Nalar Minimum Pernah Belajar Logika Matematika Ketika SD Simp SMA Nah Dalam Konteks Ini Anggap Saja Selamat Purnomo Dokter Korensik Ini Tidak Apa Tidak Paham Tentang Bahwa Dia Diperalat Oleh Krisnamurti Tapi Itulah Kesaksian Dia Itu Dipakai Di Persidangan Pada Saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dan Juga Sampai Kasasi Dia Pertimbangan Statement Dia Ini Dipakai Dalam Memutuskan Perkara Oleh Hakim Artijo Alkostar Yang Tidak Tau Apa Tentang Tidio Sudah Direkayasa Memang Karena Mereka Buta Karena Sayang Sekali Negara Kita Ini Hukumnya Diobok Diobrak Abrik Oleh Krisnamurti Bayangkan Jika Orang Ini Memberi Contoh Buruk Seperti Ini Calon Calon General Yang Lain Dan Dicontoh Pula Untuk Menjadi General Kok Gampang Rekayasa Untuk Kasus Kasus Yang Mendapatkan Atensi Nasional Rekayasa Itu Prestasimu Nanti Apapun Yang Dikatakan Rakyat Diprotes Rakyat Tidak Akan Berani Kapolri Katanya Begitulah Diikuti Pula Nanti Sama Junior Junior Selesailah Hukum Kita Ini Hukum Yang Berdasarkan Bukti Rekayasa Nah Inilah kita Apalkan ya Diagramnya Sudah hampir Selesai Saya Buat Untuk Memandu Saya Juga Nanti Siapa Tahu Nanti Ada Televisi Yang Berani Mengundang Saya Maka Inilah Diagram Ini Yang Akan Saya Tunjukkan 37 Bukti Yang Saya Pegang Berikut Dengan Penjelasannya Nanti Mungkin Seminggu Dua Minggu Ini Selesai Saya Buat Untuk Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Jadi Lengkap Buktinya Berikut Dengan Analisa Saya Oke Kita Lihatlah Ini Coba Pertimbangan Ini Di Persidangan Ini Di Naskah Keputusannya Jadi Saya Kopas Saja Langsung Tidak Saya Tambah Tambah Ini Di Sini Dokter Forensik Selamat Purnomo Bahwa Ahli Diperlihatkan CCTV Proses Sebelum Kematian Wayang Mirna Salihin Setelah Meminum Kopi V.I.C Vietnamese Ice Coffee Ahli Menjelaskan Bahwa Gejala-gejala Yang Ditunjukkan Oleh Wayang Mirna Salihin Adalah Gejala Keracunan Terutama Akibat Sianida Dapat Menimbulkan Gejala Mulut Terasa Panas Dan Terasa Kebas Dan Lainnya Jadi Dari CCTV Itu Dia Diagnosa Gejala-gejala Itu Pertanyaannya Dengan Kabur-kabur Seperti Itu Dokter Forensik Ini Sangat Yakin Apa Memang Informasi Saja Tinggal Kalau Kerusakan Spasial Maupun Temporal Spasialnya Jadi Tinggal 26% Temporalnya Lagi Dari 25 Frame Jadi 10 Frame Tinggal 10% Saja Itu Informasi Itu Dan Dia Bisa Membedakan Ini Kematian Karena Gejala Kematian Karena Ini Racun Bagaimana Kalau Dengan Gejala Lain Memang Dengan Kabur Tersebut Dokter Ini Bisa Membedakan Misalnya Karena Asam Lampung Atau Karena Memang Karena Kelainan Lain Penyakit Lain Kan Sudah Sangat Kabur Harusnya Dia Menolak Tapi Dia Sangat Yakin Dan Sayangnya Kesaksiannya Ini Berdasarkan Video CCTV Yang sudah Derekayasa Dipakai Sampai Kasasi Mungkin Karena Trade Record Dia Sudah Apa Namanya Dokter Senior Tapi Dokter Senior Dengan Gampang Dimanipulasi Karena Anda Tidak Tahu Sebenarnya Digital Video Tempering Itu Aduh Parah Yang Poin Kedua Bahwa Atas Hasil Penjelasan Kompens Nur Samran Subandi Ahli Toksikologi Dalam Berita Cara Pemiksaan Terdapat Jumlah Natrium Nah Ini Lagi Dipakai Lagi Toksikolog Nur Samran Subandi Sendiri Rujukannya Adalah BAP Rekayasa Muhammad Noa Lazar Dan Video CCTV Jadi Bayangkan Jadi Mereka Itu Sudah Apa Namanya Saling Merujuk Saling Mereferensi Nur Samran Subandi Referensinya Sudah Salah Direferensi Juga Sama Selamat Purnomo Ini Bayangkan Inilah Gurita Rekayasanya Apa Ini Si Krishnamurti Ini Jenderal Penghianat Barbar Biadep Ini Parah Selalu Yang Poin Ketiga Pertimbangan Hakim Kasasi Ada Di Apa Juga Dalam Kasasi Dipakai Pertimbangannya Dokter Selamat Purnomo SPF DFM Mempelajari Rekaman CCTV Peristiwa Pidana Tersebut Yang Ada Pada KAP Olivia Grand Indonesia Yang Memperlibatkan Korban Mengipas Ngipas Mulutnya Blah Blah Kemudian Kejang Bayangkan Dengan Kabur Tersebut Mengipas Ngipas Bagaimana Kalau Mengipas Cuma Sekali Dokter Selamat Dan Diulang Ulang Oleh Muhammad Noah Lazar Sama Seperti Di Kamera Sembilan Ya Dideskripsikan Muhammad Noah Lazar Itu Menggaruk Garuk Menggaruk Paha Berulang Ulang Itu Jemarinya Terus Menggaruk Tangannya Dan Itu Dia Kaburkan Kamera Sembilan Itu Yang Dituduhkan Oleh Krishna Murthy Menggaruk Garuk Ya Kalau Tidak Dimanipulasi Untuk Apalah Mereka Perlu Kaburkan Itu Kan Dokter Selamat Purnomo Kalau Selamat Purnomo Ini Atau Keluarganya Yang Mendengar Harusnya Minta Maaf Bagaimana Informasi Tinggal 10% Secara Digital Anda Analisa Anda Diop Diagnosa Dan Anda Yakin Bahwa Itu Karena Kematian Confirm Dari Sianida Bagaimana Kalau Dengan Perbedaan Bagaimana Anda Membedakan Dengan Informasi Visual Yang Sudah Sangat Kabur Tersebut Kan Harusnya Anda Hati-hati Sebagai Ini Dengan Asumsi Bahwa Anda Memang Tidak Ikut Dalam Gurita Rekayasa Yang Dipimpin Oleh Siapa Ini Krishna Murthy Ini Itu Asumsi Seperti Itu Kalau Asumsi Anda Tidak Teribat Ya Maka Anda Sebagai Ahli Punya Nalar Logika Kan Bisa Menilai Jangan Yakin Ketika Anda Tidak Memiliki Kompetensi Di bidang Itu Kan Anda Bisa Menolak Saya Sudah Kabur Saya Pengamatannya Lewat Yang lain Saja Misalnya Lambungnya Atau Apanya Kalau Visualnya Saya Tidak Bisa Menganalisanya Karena Sudah Kabur Seperti Itu Kan Bisa Harusnya Anda Lakukan Itulah Sangat Disayangkan Kesaksian Anda Malah Dijadikan Untuk Ini Kesaksian Anda Yang Berdasarkan Video Rekayasa Itu Dijadikan Rujukan Oleh Hakim Para Hakim Kasasi Nah Ini Hakim Kasasi Yang Dipimpin Oleh Apa Artijo Al-Kostar Dengan Anggotanya Salman Lutan Dan Sumar Dijadmo Inilah Yang Mengadili Di Kasasi Dan Itu Pertimbangannya Ini Pertimbangan Dari Selamat Purnomo Belum Belajar Di CCTV Diagnosanya Kacau Negara Kita Ini Dan Kapolri Mendiamkannya Seperti Ini Jadi Bolehnya Kapolri Kalau Gitar Bukti Itu Rekayasa Dipakai Polisi Kalau Boleh Kau Buat Aja Aturan Ya Pokoknya Sebagai Polisi Suka-suka Untuk Membuat Menggunakan Bukti Rekayasa Yang Pasti Kami Pasti Menang Karena Kami Didengarkan Oleh Para Hakim Mau Rekayasa Mau Terserah Kami Buat Aja Aturan Per Kap Itu Per Kapolri Biar Rakyat Juga Tahu Bahwa Sebagai Polisi Berhak Untuk Menggunakan Bukti Rekayasa Buat Aja Apa Peraturan Supaya Resmi Jangan Ini Didiamkan Seolah Anda Scientific Crime Investigation Tapi Jangan Sains Gunanya Apa Yang Digunakan Ilmu Sampah Bagaimana Tidak Ilmu Sampah Yang Harusnya Informasi Tersedia Tajam Jadi Kabur Informasi Kalau Secara Spasial Tinggal 26% Melibatkan Kerusakan Temporal Lagi Tinggal Informasi 10% Saja Karena Dari 1080p Menjadi 960 Itu Tersisa 26% Dari 25 Menjadi 10 Itu Tersisa Jadi 10% Aduh Parah Inilah Tusan Kasasi Bahwa Dalam Menentukan Sebab Kematian Korban Judex Fakti Tidak Menentukan Sendiri Penyebab Dari Keterangan Saksi Fakta Yang Dihadirkan Di Persidangan Surat Alat Bukti Elektronik CCTV Jadi Para Hakim Kasasi Ini Dengan Ketidak Adaan Pengetahuan Tentang CCTV Ya Percaya Saja Ya Gak Mungkin Krishnamurti Merekayasa Untuk Apa Ya Kan Gitu Dia Kan Seorang Polisi Direktur Eskrimum Ya Mungkin Mereka Positive Thinking Saja Ya Padahal Dinaskah Apa Pertimbangan Pengacara Juga Di Putusan Kasasi Itu Disebutkan Juga Pertimbangan Saya Terjadi Rekayasa Ya Reduksi Frame Tapi Kan Gak Masuk Artijual Koster Ini Gak Masuk Akalnya Mungkin Apa Ini Kan Bisa Bisanya Aja Bisa Jadi Dia Dibayar Ya Harusnya Kan Dia Bisa Memanggil Di Dapurnya Mereka Para Hakim Kasasi Ini Atau Hakim Di tingkat Manapun Kalau Di luar Pengetahuan Dia Ya Panggil Saja Ahli Yang Independen Benar Tidak Ada Pertentangan Diametral Ini Antara Dua Apa Dua Kubu Mana Gitu Jadi Kalau Hanya Cuma Keyakinan Hakim Ya Gampang Dimanipulasi Oleh Krishna Murthy Ini Karena Kalian Gak Paham Ya Keyakinan Berdasarkan Ketidakpahaman Itu kan Gampang Dimanipulasi Dimanfaatkan Oleh Krishna Murthy Ini Orang-orang Semacam Ini Mafia-mafia Hukum Ini Di Republik Ini Berhasil Sampai Tingkat Kasasi PK 1 PK 2 Ya Gak Ada yang Paham Dan mereka Juga Gak Mau Membuka Diri Ya Apa yang Terapa Katanya Jaksa Ya Sudahlah Itulah Katanya Jaksa Autentik Ya Sudahlah Autentik Kita 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 Terima Padahal Ada Nasib Seorang Anak Manusia Ya Di Sel Tikus 4 Bulan Dengan Video Sistri Ferekayasa Ya Oleh Krishna Murthy Sampai Sekarang Dikurung Dikerangkeng Ya Meringkuk Di penjara Sudah 8 Tahun Inilah Hukum Kita Ini Ya Gak Tau Siapalah Yang berani Menangkap Krishna Murthy Ini Di Republik Gini Padahal Kita Katanya Apa Namanya Berani Mati Negara Kita Terdiri Dari Banyak Paklawan Yang Berani Mati Ya Punya Nyali Besar Tapi Sekarang Tidak Ada Satu Orang Pun Di Republik Ini Punya Nyali Untuk Memeriksa Krishna Murthy Padahal Coba Bintang Duanya Dia Kebetulan Dia Sejawat Satu Angkatan Di Akpol Kemarang Dengan Jenderalis Tio Sikit Prabowo Tapi Tidak Ada Yang Mampu Bahkan Saya Tunggu Respon Dari Apa Namanya Televisi Pun Tidak Tidak Ada Respon Padahal Untuk Kasus Kasus Yang Jauh Lebih Sepele Jauh Sepele Sekali Itu Bisa Dengan Gampang Diterima Oleh Televisi Untuk Kasus Kasus Yang Istilahnya Tidak Berdampak Nasional Ini kan Berdampak Sangat Nasional Kalau Ini Kita Biarkan Rekayasa Ini Kan Banyak Orang Bawahannya Krisna Murti Ini Terinspirasi Untuk Merekayasa Kasus Untuk Dia Naik Jenderal Prestasi Yang Dibuat Buat Tapi Itulah Mungkin Kenyataan Kita Kebebasan Pers Kita Sedang Di Uji Di Sini Setiap Tahun Kita Mereka Merayakan Kebebasan Pers Tapi Kalau Kebebasan Pers Berhasil Dikekang Dan Diintimidasi Demokrasi Kita Demokrasi Sembuh Belum Demokrasi Yang Sejadi Harusnya Kan Saya Sudah Bilang Saya Yang Bertanggung Jawab Baik Secara Ilmiah Maupun Secara Hu Jadi Televisi Itu Tinggal Saya Yang Bertanggung Jawab Bisa Tidak Seperti Itu Lagi Apa Ya Kok Susah Sekali Saya Lihat Respon Itu Dari Lebakan Negara Dari Televisi Itu Apa Ya Kok Maksud Saya Gini Hari Demi Hari Bertambah Dijalani oleh Jessica Yang Dituduh Dengan Buktiria Kayasa Dipidana Itu kan Tiap Hari Adalah Kesengsaraan Demi Kesengsaraan Jam Demi Jam Menit Demi Menit Detik Demi Detik Masa Kita Sebagai Manusia Yang Punya Nurani Bisa Membiarkan Hal Ini Terjadi Para Pejabat Yang Kebetulan Sekarang Berwenang Kan Harusnya Punya Nurani Sedikit Untuk Membenahi Ini Nah Ini Kalian Tonton Bahwa Selamat Purnomo Ini Dikonfirmasi Diagnosa Dia Dengan Video CCTV Yang Sudah Direkayasa Oleh Muhammad Muhammad Lazab Disini Nanti Nanti Para Jaksa Penibu Dan Munafik Terutama Ardito Muardi Disini Menanyakan Lagi Terus Berulang Kali Kepada Muhammad Maknua Lazab Bahwa Tidak Tidak Editing Yang Diagnosa Selamat Purnomo Tidak Otentik Tidak Ada Editing Sesuai Dengan Kejadian Apa Yang Terjadi Di Dunia Nyata Yang Ditangkap Oleh CCTV Inilah Ardito Muardi Nanti Berapa Aduh Para Hukum di Indonesia Ini Terima Mirna Meminum Kemudian Nanti Ketika Tanya Jadi Yang Diamati Ini Tadi Yang Sudah Dirusak Oleh Muhammad Maknua Lazab Spasial Maupun Temporalnya Ini 17 18 30 Menggeser Kopi 17 18 40 Yang Katanya Dianalisa Setelah Minum Itu ya Yang Sudah Dirusak Dianalisa Oleh Selamat Pernomong Inilah Yang Dianalisa Tapi Tetap Aja Caksa Penipu Siapa Ini Si Ardito Muardi Ini Apa Yang Tetap Terus Menipu Publik Dan Hakim Terus 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 Mulai Mohon kepada Ahli Kedokteran Peransik Apakah Gejala Ataupun Kondisi Ataupun Keadaan Korban Adalah Identik Dengan Gejala Sianosis Yang Kemarin Sempat Ahli Terangkan Tangannya Di depan Kepalanya Kebelakang Kira-kira Kira-kira Tujukas 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 Korban Minum Pastikan Tujukas Tujukas Tujuk Korban Minum Mundur Ya Sama Seperti Para Psikolog Dan Kriminolog Itu Karena Sangking Kaburnya Mereka Perlu Dipandu Oleh Muhammad No Lazar Karena Perbuatan Dia yang Sudah Brutal Mengajurkan Video Tersebut Ya Nggak ada Yang bisa Dilihat Oleh Mata Awam Bahkan Saya Wujib Pake Algoritma Nggak Bisa Bentuknya Kontur Tekstur Warnanya Sudah Ilang Sama Sekali Ya Akhirnya Dipandu Oleh Si Penipu Inilah Muhammad No Lazar Oleh Penipu Yang Diamati Hasil Produk Penipu Itu Para Hukum Di Indonesia Ini Ya 17 18 47 Korban Mulai Minum Sampai Leher Korban Terbah Di Sofa Itu Pada Pukul Suatu Kematian Karena Keracunan Ada Lima Hal Yang Harus Kita Ketahui Yang Pertama Tadi Saya Ingatkan Kembali Saja Yaitu Bahwa Orang Itu Sehat Semula Sehat Kemudian Mendadak Meninggal Atau Sakit Yang Kedua Ada Tanda Ada Kontak Ada Kontak Dengan Benda Yang Diduga Adalah Racun Dan Yang Ketiga Adalah Gejala Nah Kalau Lihat Dari Gejala Dari CCTV Ini Ini Jelas Kali Adalah Gejala Dari Keracunan Sianidia Ini Jelas Kali Keracunan Sianidia Coba Bayangin Jelas Sekali Hakim Bin Sergutum Membedakan Center Peace Dengan Paper Pink Tidak Mampu Sarli Tawirawan Mengatakan Setengah Burang Kriminolog Ronini Tidak Sekarak Dia Bilang Gabu Terlepas Direkayasa Atau Tidak Terus Psikolog Antonia Ratian Jayani Di Polda Harus Diajari Karena Untuk Mengidentifikasi Benda Nama-nama Benda Samping Gaburnya Oleh penyidik Dari Krishnamurti Kok bisa Menganalisa Gejala Dokter Selamat Ini Dengan Jelas Mengatakan Sangat Jelas Benda Benda Yang Diduga Adalah Racun Dan Yang Ketiga Adalah Gejala Nah Kalau Lihat Dari Gejala Dari CCTV Ini Ini Jelas Sekali Adalah Gejala Dari Racun Sianida Apa Nggak Ditertawakan Dunia Nanti Kita Seorang Forensik Dokter Forensik Selamat Purnomo Bayangkan Berani Dia Percaya Diri Dia Menganalisa Mendiagnosa Apa Namanya Fisikal Fisiologi Tanda Tanda Dari Pergerakan Seseorang Langsung Disimpulkan Sianida Atau Keracunan Tapi Apa Yang Diamati Adalah Sudah Sangat Kabur Tersebut Ini Kan Kita Sangat Memalukan Ini Kalau Diekspos Ke Dunia Internasional Sangat Sangat Memalukan Yang Jelas Saja Pun Belum Tentu Anda Bisa Mampu Mendiagnosa Dengan Apa Ya Dengan Tanpa Keraguan Apalagi Sudah Sangat Kabur Tapi Anda Bilang Sangat Jelas Ini Apa Namanya Kacunan Sianida Kacau Nah Ini Video Si Jaksa Penipu Ardi Tumwardi Tetap Menggiring Opini Hakim Bahwa CCTV Yang Diamati Oleh Selamat Purnomo Ini Memang Tanpa Editing Benar Apa Adanya Bayangkan Harusnya Jaksa Seperti Ini Harus Dikum Madi Kalau Enggak Dinusak Kambangan Kan Seluruh Hidup Parah Tidak Pak Noh Tadi Dijelaskan Pak Noh Juga Melakukan Olah TKP Betul Iya TKP Kemudian Tentang Dapat Di CCP Ataupun Dapat 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 Di CCP Kemudian Kemudian Dihilangkan Itu Apakah Bisa Dilihat Jelas Perbedaannya Kalau Ada Frame Yang Dihilangkan Ada Frame Yang Dimasukkan Jelas Terlihat Analisa Kita Frame Per Frame Dari Yang Saudara Ahli Terima Berupa File Yang Ada Dalam Tadi Saudara Ahli Sudah Menegaskan Tidak Terdapat Editing Ataupun Penyisipan Ataupun Pengurangan Dari Frame Tersebut Tidak Ada Editing Tidak Dari Dari 1080p Ke 960h Saja Itu Data Hilang 73% Ya Bayangkan Karena Akibat Satu Setengah Juta Pixel Per Frame Itu Hilang Secara Temporal Bayangkan Dari 25 Menjadi 10 Dia Tinggal 2 Per 5 Dari 26% Itu Bayangkan Dia Tinggal 10% Data Itu Yang Hilang 10% Data Hilang Ya Baik Spasial Maupun Temporal Kabur Pergerakannya Kabur Akibat Spasial Perusakan Spasial Perusakan Temporal Dia Menjadi Putus Putus Belum Belum Lagi Dia Otak Atik Itu Timestamp Sebelumnya Diambil Dari DVR Dia Buang Dulu Timestamp Setelah Itu Ya Pakai Algoritmal Pakai Software Tertentu Membuat Timestamp Setelah Dia Edit Itu kan Banyak Sekali Software Seperti Itu Ya Di Ambil Data Di Ekstrak Dari DVR Tanpa Timestamp Dia Edit Tambahkan Timestamp Dengan Software Apa Ya Penambahan Timestamp Inilah Jadi Penipu Para Jaksa Ini Masih Tetap Menggiring Opini Publik Dan Hakim Padahal Di tangannya Sendiri Pun Tidak Terjadi Tidak Terjamin Keutuhan Atau Integritas Data Bayangkan Kamera Tiga Kamera Tujuh Kamera Sembilan Itu Isinya Berubah-ubah Ada Yang Tiga File Ada Empat File Ada Yang Dibuat Gabuhan Aduh Parah Kalilah Ya Udahlah Ya Biarkanlah Video Ini Menjadi Dokumentasi Digital Betapa Mobrok Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Orang-orang Yang Melakukan Itu Krishnamurti Dengan Komplotan Apanya Ini Rekayasanya Burita Rekayasanya Ini Dibiarkan Oleh Kapolri Ini Menjadi Catatan Digital Buat Kapolri Oke Sekian Dulu Dari Kami Baligi Akademi Di Tepian Dan Toba Yang Tidak Horas 그걸 Sepang Yung Di Oh Ey Terima kasih.